Intro Sebuah hasil survei terbaru memperlihatkan bahwa banyak warga Amerika Serikat atau AS yang setuju agar pemerintah AS memblokir aplikasi TikTok. Survei itu dilakukan oleh The Washington Post yang melibatkan 1027 warga AS. Responden yang mengikuti survei ini berasal dari usia 18 tahun hingga lebih dari 65 tahun. Dari hasil survei tersebut, sebanyak 41 persen responden mendukung pemblokiran aplikasi TikTok, sedangkan 25 persen warga menentang keputusan tersebut dan sisanya mengatakan ragu-ragu. Survei ini juga menunjukkan perbedaan pandangan antar generasi, partai politik, dan orang yang benar-benar menggunakan aplikasi TikTok. Dari hasil survei tersebut, generasi muda yang berusia 18-34 tahun cenderung tidak setuju akan pemblokiran TikTok dengan angka sebanyak 40 persen, sedangkan 28 persen diantaranya setuju TikTok di blokir dan sisanya ragu-ragu. Sebaliknya, warga dengan rentang usia yang lebih tua cenderung mendukung peter pemerintah memblokir aplikasi asal suna itu. Perolehan suara setuju mencapai 42 persen untuk responden usia 35-49 tahun, kemudian 50 persen untuk responden usia 50-64 tahun, dan 49 persen untuk responden 65 tahun ke atas. Melihat dari sudut pendang politik, baik responden independen maupun responden yang mendukung partai republik sama-sama setuju memblokir TikTok, sedangkan responden dengan kecondongan pada partai demokrat memilih opsi tidak yakin. Terima kasih telah menonton!